Intro Vince waktu masih kecil, sewaktu dulu masih kecil kalau kita berbicara pendidikan, Vince ikut paut gak? Saya gak pernah ikut paut sih, cuma saya TK Oh TK, nah kalau kita ingin membahas pendidikan terutama untuk anak-anak usia dini karena masa-masa itu adalah masa-masa keemasan betul ya Masa jendela emas ya Betul sekali untuk membentuk karakter anak dan juga tentunya nanti masa depan bangsa karena ditentukan dari generasi muda juga yang akan kita bentuk pada pendidikan anak usia dini Ya mungkin bagi sebagian orang prasekolah ya, maksudnya masa prasekolah itu mungkin dianggap tidak penting Padahal ketika kita masuk masa-masa prasekolah ada banyak nilai-nilai yang bisa diberikan kepada anak-anak Salah satunya mungkin pembentukan karakter, bagaimana mereka bersosialisasi dan yang terpenting nih nilai-nilai toleransi Nilai-nilai toleransi Dan hari ini kita akan membahas tentang apa, Indro? Kita akan membahas tentang pendidikan karakter dan juga peran pendidikan untuk membentuk generasi bangsa Ya dan sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini Konsep pendidikan anak usia dini atau paut bukanlah hal baru Sejak awal kemerdekaan Indonesia, konsep sejenis paut sudah berkembang di masyarakat Untuk pertama kalinya pada tahun 1998, pemerintah secara resmi merintis program pendidikan anak usia dini atau paut Program ini berlanjut dengan pembentukan direktorat khusus yang menangani paut non-formal di bawah Kementerian Pendidikan Pertumbuhan profesi guru paut non-formal yang begitu masif di sejumlah daerah Melahirkan organisasi profesi bagi guru paut, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Paut Indonesia atau Himpaudi Sejak dibentuk pada tahun 2005, Himpaudi fokus kepada peningkatan kualitas guru paut Dengan memperjuangkan sejumlah isu seperti status guru paut non-formal yang tidak diakui negara Kualifikasi guru yang rendah, karir yang belum jelas, dan rendahnya jaminan kesejahteraan bagi guru paut Perjuangan Himpaudi dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan bagi guru mendapatkan angin segar Dengan adanya insentif dari pemerintah untuk mengajar paut yang besarnya Rp750.000 hingga Rp1,5 juta Meski masih dinilai kecil, Himpaudi sebagai lembaga yang menaungi aspirasi pengajar paut Indonesia Mendekankan agar guru paut tetap memberikan pengajaran terbaik untuk generasi Indonesia yang lebih baik Ya, tadi kita dilihat sendiri di tayangan bagaimana sebenarnya anak-anak kecil yang lucu itu seperti gelas yang kosong Ketika diisi air mereka menjadi sesuatu hal yang bisa menerima, yang bisa dibagikan lagi kepada orang-orang Betul sekali, tabur tua ya, apa yang kita tenam itu yang nanti akan kita tuai di masa depannya Ya, dan kita langsung sampai narasumber kita ya Hari ini kita sudah ada dengan Ibu Neti Herawati, Ketua Himpaudi Indonesia ya Ibu ya Selamat pagi Ibu, selamat datang di Herawati Indonesia Dan kita juga punya, ini nih, tamu kita nih, sebenarnya keluarga juga ya Ibu Iing Felicia Jo sebagai guru paut sekaligus juga kepala sekolah TK Seci Sekalian Selamat pagi Ibu Pertanyaan pertama langsung kepada Ibu Neti Ibu Neti, sebenarnya di Himpaudi sendiri tercatat nggak sih sekarang ada berapa paut di Indonesia? Secara nasional, jadi menjadi catatan nasional ya, yang bisa kita lihat di Dapodik Itu 224 ribu lebih Wow Kami menghitung perkembangan dari 2016 ke 2017 Ada 100 paut tumbuh setiap hari Ini hal yang mengembirakan dan prestasi untuk Indonesia Tapi kita punya tantangan Tantangannya apa? Pautnya harus berkualitas Betul, karena setiap permukiman, termasuk mau di komplek, mau di luar, perkomplekan gitu ya Permukiman padat sekalipun, kita dengan mudah mencari paut ada gitu di situ Nah ini sebenarnya lahirnya tuh biasanya karena apa Bu? Karena, apakah karena memang pertumbuhan anak-anak juga cukup tinggi di Indonesia? Percepatan paut yang cukup signifikan di Indonesia saat ini Sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal Pertama, secara internasional di Indonesia Kita sudah punya undang-undang sistem pendidikan nasional Yang memang mengamanahkan paut Kemudian desakan internasional Pada tahun 2030 nanti Semua anak minimal satu tahun Sudah mengikuti paut sebelum masuk SD Jadi ada desakan internasional Dan kemudian ada amanatnya undang-undang Kemudian masyarakat mulai menyadari Bahwa usia 0-6 tahun adalah fondasi kehidupan manusia Bukan fondasi masuk SD loh Fondasi untuk hidup sebenarnya Sukses di SD, SMP, SMA, bahkan kehidupan ditentukan di usia dini Nah bertemunya antara kesadaran masyarakat Desakan undang-undang Baik itu internasional maupun nasional Dan ini menjadi sebuah anugerah buat Indonesia Oke kalau kita bicara tentang fondasi untuk kehidupan tadi Bu ya Untuk bisa membuat masa depan anak-anak generasi muda kita ini Menjadi generasi yang tangguh dan juga emas ya Kualitas dari paut ini seperti apa Bu yang diterapkan? Pembelajarannya mungkin atau sistem ya? Kita itu beruntung karena mulai tahun 2005 Di PP nomor 19 Kita sudah punya standar nasional pendidikan Kita juga beruntung bahwa standar paut pada tahun 2009 sudah ada Kemudian diperbarui lagi dengan Permendikbud 137 tahun 2014 Artinya secara landasan juridis Kita sudah memiliki itu Apa sih Bu perbandingan antara yang paut yang sebelumnya sampai yang sekarang? Jadi gini, mendidik anak tersebut Kebutuhannya mendasar dan itu sama untuk kebutuhan anak di dunia Tapi ada kontestualnya dengan masalah yang ada di kita Jadi membangun enam aspek pengembangan anak Itu moral agama, kemudian kognitif, bahasa, sosial, sosial emosional Kemudian juga seni Itu adalah hal yang mendasarkan dibutuhkan setiap anak Nah perbedaan kurikulum itu biasanya Lebih kepada bagaimana menguatkan dan mengembangkan dengan tantangan saat ini Kalau saat ini anak-anak Mungkin kita tidak lihatnya anak-anak ya Orang-orang dewasa yang kemudian karakternya memang masih perlu kita tingkatkan Mohon maaf mungkin nasionalisminya juga perlu kita tingkatkan Maka hal itu harus dibangun pada anak-anak Kebanggaan mereka punya negara Kebanggaan menjadi anak Indonesia Itu yang kemudian menjadi perkembangan tambahan atau penyempurnaan dari kurikulum PAUD Baik, kita ke Mungkin kita coba Benar gak ya sebenarnya Ibu katakannya Kita ke Ibu-Ii ini Ibu Apakah sebenarnya kebutuhan terhadap Bagaimana pengembangan pendidikan terhadap anak itu Baik itu pendidikan karakter tadi Pengembangan nilai-nilai budaya kita Itu juga dimasukkan di dalam sekolah TK Seci Iya, secara ininya memang apa yang dikatakan oleh Prof. Neti Ibu Neti adalah sesungguhnya yang itu diaplikasikan di sekolah kami Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap hari kami itu memang dari mulai masuk sekolah Kami sudah mempersiapkan diri mereka Pertama yang kami inginkan adalah semangat Semangat itu adalah suatu karakter yang luar biasa Jadi semangat pada saat masuk ke sekolah Sekolah yaitu pertama kali mereka disambut dengan senyum Senyum dari seorang guru atau teman-temannya Itu penyemangat bagi seorang anak Jadi pada saat mereka di rumah masih dalam konteks Tidak siap begitu datang Itu mereka sudah disambut bahwa Ayo mari kita sekolah Jadi anak-anak mau kembali lagi ke sekolah ya Besoknya tidak malas bangun Untuk membangunkan anak itu ternyata sulit ya Kalau untuk konsep yang diterapkan di TK Seci School sendiri Kepada anak-anak pembelajarannya itu seperti apa Bu? Pembelajaran karena kan Kalau anak-anak yang usia dini ini Kalau kita bicara belum sampai usia 6 tahun Berarti yang kita aplikasikan itu adalah bermain Nah bermain itu sendirian seperti apa? Bermain itu adalah bermain dan dipraktekan Karena seperti halnya orang dewasa Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita pun sama gitu kan Kita menjalankan aktivitas kita Nah di sekolah pun sama Tetapi mereka konteksnya itu bermain Bermain sehingga mereka menyadari diri bahwa Oh saya lagi main Tapi sesungguhnya itu adalah pembelajaran Baik Bu Neti Berarti sebenarnya kan setiap paut ini Punya keunggulan nih Kita misalnya Misalnya ada TK Islam Mungkin dia lebih kepada nilai-nilai Islamnya Tadi Seci mungkin Lebih ke pendidikan karakter Dan juga bagaimana bisa mengembangkan Anak-anak Memasukkan nilai-nilai itu Saat mereka bermain Nah sebenarnya Kurikulum yang standar dari Pemerintah sendiri itu apa ya? Kita punya standar nasional Kita punya standar lokal Kita punya standar internasional Oke Nah yang kita harapkan kepada paut-paut di Indonesia adalah Mereka memenuhi standar minimal Standar nasional pendidikan Nah itu sudah dituangkan di dalam Permendibut 146 tahun 2014 Tentang kurikulum paut 2013 Nah namun Konstektualnya dimana mereka berada Lokalnya Mungkin tadi bagaimana keunggul Atau kebijakan Kearifannya di agama Itu ditambahkan Tetapi sebagai nasionalismenya Atau Harapan Indonesia Terhadap anak-anak Indonesia Kita sudah punya Di dalam kurikulum tersebut Baik Bu Nenti dan Buing Kita nanti masih melanjutkan ya Karena katanya Di balik anak-anak yang cerdas Ada guru-guru Nanti kita bertanya Tentang sebenarnya Siapa ini guru-gurunya Bersa jalan kemana-mana Tetap bersama kami di Indonesia